Intro Sore-sore gini asiknya cari yang seger-seger yuk budis Tapi kuliner seger-segeran kali ini bukan es yang ngademin tapi yang gahar rasanya di lidah Yuk kita tantang nih dokter Wira alias Ivan Kabul Buat belak-belakan cobain kuliner pedes yang satu ini Intro Nah episode kali ini, ini pasti aduh nyablak banget, haucu banget Karena ini episode spesial aku mau ajakin kalian semua untuk cobain makanan yang pedes, pedes, seger Yang pastinya pedesnya bukan yang geli-geli di mulut tapi yang udah kayak nyinyiran netizen Di belakang kita sekarang udah ada sebelak belaka Oke kita mau cobain, kita mau buktikan langsung sepedes apa makanan disini Dan senyablak apa Mbamba yang jualan Yuk ikutin aku yuk Siapa sih yang gak kenal sebelak kuliner khas Bandung yang terkenal dengan cita rasa pedasnya ini Gak cuma tenor di kota asalnya loh budis tapi juga punya pamor di Jakarta Bahkan sekarang ada juga yang berani perinovasi rasa seperti sebelak belakan ini Eh ngomong-ngomong nih ya, kalau di film serinya, event itu kan pas banget ya meranin dokter Wira yang bantuin persalinan si Kinan Ternyata soal kuliner eh juga gak kalah jago loh budis Ayo pan, pilih deh sebelaknya Mau yang original sampai yang nyebrang benua? Ada semua Yakin deh kalau dokter Wira sih gak bakal salah ya budis Setelah ditimbang, bumbu ditumis sampai aromanya harum, lalu diberi air dan tunggu sampai mendidih Waktu memasaknya pun harus pas nih, 3 menit aja Sambil menunggu kuah mendidih, yuk kita siapin mie, makaroni dan kerupuknya Nah, ini dia nih, ini sole dari sebelaknya ya Memang sebelak itu adalah kerupuk yang direbus ya Nah, jadi kerupuknya ini wajib ada Tuh, emang bentuknya dia masih yang kayak kerupuk-kerupuk kering gitu, yang kayak belum digoreng Cuma dia tuh, udah lebih kenyal sekarang, udah direbus Untuk varian rasa di jemput Creamy Daddy, ada tambahan kejunya nih budis Unik ya, kayaknya baru kali ini deh sebelak pake keju Wih, sebelaknya jadinya kelas sih budis Ini loh yang gak biasa budis Biasanya sebelak itu kan cita rasanya nasional gitu ya Nah, sekarang kita campur pake keju Kebayang gak sih, sebelak dicampur kawin sama keju Aduh, ini bumbunya kuahnya ya udah manggil-manggil dari tadi loh Oh iya, tadi Ivan sendiri loh sebelak level 3-nya Tapi giliran liat yang kayak begini Hmm, kenapa jadi gentar, Van? Ini apanya? Itu cabenya Kamu harus liat Nih, ini gimana kamu ngerabrak budis? Ini bener-bener biji cabenya kan? Bukan cuman keju yang bakal bikin kuah sebelak ini jadi creamy Ada tambahan 50 gram krim juga budis di setiap porsinya Duh, kebayang gak sih ini bakal selazis apa? Satu lagi nih, biarpun kecil-kecil begini Tapi topping yang satu ini gak boleh ketinggalan Gak cuma bikin sensasi makan sebelak jadi meriah Tapi aromanya juga bikin nagih Lanjut, apa lagi? Itu cikur Cikur? Apa itu cikur? Cikur ini seperti kecil, tapi dekat-dekat kecil Oh, bukannya itu ya? Kalau saya biasa rambut panjang, rambutnya dicikur Oh, cikur Iya, 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 oke Voila, jadi juga nih soblak dijemput creamy daddy-nya Tapi biar gak kaget, boleh juga loh icip soblak aslinya ya, Van Oke, dua menu soblaknya udah siap buat disantep nih Nah, buat pemanasan kue-kue Lidahnya kenalan dulu kali ya Semua varian original yang level pedesnya masih 0 Ini beneran 0 gak sih? Hmm.. Ini kita pesen yang levelnya level 0 Yang katanya ini level dicueki tetangga Ya, aku udah biasa lah Jangan kan dicuekin tetangga Dicuekin yang itu juga aku udah biasa, Fudius Duh, malah curhat! Haha, daripada curhat sedih gara-gara dicuekin si dia Mending sini dicerat seblak sama Fudius Pasti bakal disimak baik-baik deh, ya kan Fudius? Hmm.. Lumayan nyablak Tapi saya masih bisa tahan lah Nah, ini meskipun dia level 0 Tapi ini lumayan nyablak nih Krimis-krimis Ternges-terngesnya cabainya tuh lumayan merasa dikit banget Ya, bener Kayak dicueki tetangga Biarpun ternyata ada pedes-pedesnya Tapi gak nyesel kan? Karena cuma di Indonesia loh ada kuliner yang seunik ini Seumur-umur Gak pernah sih dilabrak tetangga Pengen cobain rasanya gimana? Yuk kita cobain ya Gimana-gimana? Udah kayak dilabrak tetangga belum? Apa dilabrak sama hmm? Pernah gak sih cobain Pedes-pedes nagih gitu loh? Kamu tau Dilabrak tetangga tuh pedes tapi nagih Gak gitu ya kalo saya pedes Tapi ini Gak diinget mulai ngocor Kesan pertama begitu menggoda Selanjutnya malah menjadi-jadi nih bikin nagihnya ya man Gaskin lah lanjut Panas-panas Tapi kan ngantuk ya Nih pengen on Langsung nih Pesan sebelak-belakan ini Waduh dijamin Perut kenyang hati bahagia Langsung on Bikin seger Gimana foodies? Mau juga cobain sensasi segar-segar yang kayak Ivan? Kalian cari aja ya Sebelak-belakan di Jalan Tebet Timur 9 Nomor 35 Tebet, Jakarta Selatan Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam ya? Bisa banget nih buat jajan siang Atau bekal tongkrongan malam kali ya? Hmm cucuk Pastinya ini recommended banget Approved sama makan receh Nyablak banget Tapi pastinya bikin seger Bikin on Tetap dimakan receh Menu receh Rasa gak receh